Intro Saatnya Anda ikuti curhat Bioaktiva Bersama Dr. Ulfayanti Intan dan Tia Swidastuti Persembahan Bioaktiva Hai selamat sore, sahabat sehat, Bioaktiva dimana pun Anda berada Iya aku hari ini seneng banget Iya kan tanggal 1 Tanggal 1 ya? Tanggal 1 Tanggal 1, tanggal muda Tanggal muda Semoga udah ditransfer ya Semoga sih, saya belum dengokin sih Takut kecewa sebenernya nanti ya Kan hari Senin masih ada Iya 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 soalnya tanggung juga sih ya Jumat gitu kan Kalau besok udah Sabtu Jadi ya paling Senin gitu kan Selamat ya yang hari ini gajian Dan saya seneng juga karena hari ini Semarang tuh cuacanya lumayan ini enak Eh belum hujan, cuma mendung doang Mendung-mendung aja Gerimis sedikit lah Ya udah, penting banget lah daripada kemarin-kemarin Semuanya sudah menurun Ini kayaknya beberapa yang kemarin sempat cerita ke kita Udah ada hujan gitu Kayaknya udah mulai menular nih ke kita Iya Mau sih kita kalau ditularin itu ya Jangan ditularin penyakit Tularin hujan Tularin hujan aja Tapi siap-siap ya Jangan main hujan-hujanan Oh iya Eh dok main hujan-hujanan kan asik Iya ntar kalau meriang Meriang Makanya siapkan daya tubuhnya dulu Setelah hujan-hujanan ya Oh iya benar-benar Benar banget Iya 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 Harus mempersiapkan daya tahan tubuh Jadi main hujan-hujanan itu memang kayaknya dari dulu selalu asik ya Betul Kalau memang harus dipersiapkan daya tahan tubuhnya Minumlah bioaktifa sebelum hujan-hujanan Masa ya gitu sih kalimatnya ya Aduh Hai Gimana kabarnya anda hari ini Seneng ya bisa ketemu lagi di Curhat Bioaktifa untuk edisi hari Jumat Seperti biasa disiarkan langsung dari Studio 3 Kota Semarang Barengan saya Tia Swidya Suti Dan juga tentu saja Bersama narasumber saya paling cantik se-Indonesia Raya telalala Ada dokter Ulfayan di Intan Nah nanti kira-kira sampai jam 5 sore WIB deh ya Kita bakal nemenin anda Untuk saling curhat-curhatan Seputar Permasalah-permasalahan kesehatan Yang anda alami Gangguan-gangguan Keluhan-keluhan gitu ya Yang anda rasain pada tubuh anda Atau mungkin dari anggota keluarga anda Pengen juga anda konsultasikan Boleh Silahkan nanti SMS dan WhatsAppnya Kami tunggu di 0811-1922-333 Atau ditulis langsung di kolom komentar akun Facebook Aku dan Jamu Tetes Indonesia Kalau sekarang ini anda lagi streaming lewat akun Facebook Aku dan Jamu Tetes Indonesia Jadi gimana dokter hari ini Jumatnya? Jumat bahagia lah ya Jumat bahagia ya hari ini Dan kita juga bahagia banget Karena hari ini bisa menikmati Mangga Muda Yeay Perempuan tuh sebenernya bahagia sederhana Bisa menikmati Mangga Muda Sambil dicocol garam Dan Serbuk cabai Itu dah Itu kenikmatan yang hakiki Yang agak gak nikmat kayaknya tadi yang ngambilin ya Masih deg-degan dia Kayaknya ya Aduh gimana kalau ketahuan ya gitu Aduh Emang kenapa ya Mangga tetangga Dibahas Ya ampun dibahas penting banget ya Ya udah deh Eh tapi Ini kalau Makan yang asem-asem sebenernya Sebenernya sih gak boleh banyak-banyak ya Oh oke Cuman kita lagi hilap hari ini Eh tapi itu gak banyak Ah cuman segitu kok Iya kok satu berjamaah Satu berjamaah Satu berjamaah Satu dihabisin sendiri Enggak rame-rame juga kok ya Tetap ya Dok ada yang tanya Ya Saya namanya Fauzi dok Umurnya 23 Mau nanya Kalau sakit perut di bagian kanan Deket tulang rusuk Itu kira-kira kenapa ya dok ya Terus cara mengatasinya Bagaimana Oke sakit perut kanan atas Masih ada kemungkinan Beberapa kemungkinan lah ya Kalau sakitnya itu Hilang timbul Seperti Apa namanya Kadang nyeri sekali Terus kemudian hilang merda sendiri Hanya beberapa saat gitu misalnya Itu kita sebutnya kolik Di bagian perut Nah kalau memang seperti itu Sebabnya bisa satu Dari batu empedu Dua dari fungsi Apa Livernya Atau hati Kemudian yang ketiga Bisa juga Kalau agak ketengah Itu bisa dari Lambung Jadi dia seperti Apa ya Menjalar lah gitu Jadi antara tiga itu Yang bisa terjadi Entah itu dari empedunya Dari Heparnya Atau saluran empedunya Juga bisa Dari lambung juga bisa Nah untuk memastikan Itu ya perlu Dengan USG Atau pemeriksaan Ronsen yang lain Misalnya Pada BNO Ronsen abdomen Ronsen polos abdomen Tapi kalau untuk Pastinya sih USG sudah cukup Sebetulnya Baik Jadi harus diketahui dulu Penyebabnya apa Mas Fauzi Baru Nanti Tahu cara Mengatasinya Kalau Apa namanya Kita Nggak tahu Sebetulnya Apanya yang salah Apanya yang sakit Nanti Penanganan kan juga Itu berbahaya Masih ada beberapa Kemungkinan sih Tadi kalau dibilang Sama dokter Jadi Mas Fauzi Mesti ke Rumah sakit ya Check up lah Gitu Ke USG Torongsen Gitu ya Berarti Mungkin ke dokter Kali ya Untuk Kayak gitu Biasanya surat pengantar Nggak sih Atau langsung Ke rumah sakit Juga bisa kali ya Kalau memang Tanpa Asuransi Tanpa BPJS Bisa langsung Tapi kalau dengan BPJS Tetap ke dokter Keluarganya dulu ya Oh Faskes pertama ya Iya Faskes pertama dulu Baru ke rumah sakit Tipe C Yang bisa dituju Gitu Iya Oke gitu ya Mas Fauzi ya Terus Ini ada lagi juga Yang mau curhat Oh ini kok kayaknya Banyak yang sakit perut ya Eh Aku jadi takut Jadi tiba-tiba Hatiku berdegup kencang Nanti senyum-senyum tuh Makanya Mangga tanpa Sangga Jadi sakit perut Eh Jangan-jangan itu Tangan sebelah studio Nonton kali Aduh maaf ya Bu Kalau tadi Abisnya pengen Dari kemarin loh itu Sebenarnya kita tuh Udah bilang Bu Gitu Bu minta ya Gitu Tapi berhubung ibunya Diam aja Diam aja ya kita anggap Iya Aduh apaan sih kita Dari tadi Pembelaan mulu ya kita Memang katanya Perempuan gak pernah salah Dari Dari Mas Deki Hai Mas Deki 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 Bukan Itu Deki 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 itu bukan yang Yang itu ya Yang apa Kotera di Deki 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 Maaf Salah Bercanda ya Mas Deki Deki gunung Cakep-cakep Disamain Deki Dokter saya itu Mengalami sakit perut Bagian Kanan atas Sama Kanan atas juga Mata Mata saya Berwarna kuning Dok Suhu badan saya Naik dok Terus nyeri juga di Persendian Oke Saya kenapa ya dok ya Dan tindakan apa yang harus dilakukan Sudah dibawa ke klinik Tapi masih gak ada perubahan Terima kasih Iya Kalau ini agak pasti ya Lebih pada infeksi di bagian hati Atau liver Atau heparnya Kita sebutnya hepatitis Tapi hepatitisnya apa yang menyerang Itu yang perlu dilakukan Pemeriksaan laboratorium Oke Antah itu hepatitis A B Atau C Nanti terlihat dari hasil Pemeriksaan laborat Karena ada Iterik Atau kekuningan Di mata Dan biasanya kulitnya juga Ikut menguning sih Cuman kadang gak disadari Karena mungkin warna kulitnya Agak Oh iya Oke Eksotis gitu ya Kulit-kulit Indonesia Mending langsat gitu ya Jadi gak kelihatan Kalau ada perubahan di warna kulitnya Betul Jadi Ini karena Lebih ke fungsi hati Maka yang saya sarankan Selain ke Kalau ke klinik mungkin ketemunya dokter umum ya Kalau memang Mau pakai BPJS Ya seperti tadi Minta rujukan ke penyakit dalam di rumah sakit Oh oke Supaya penanganannya lebih tuntas Dan pemeriksaannya pun lebih lengkap gitu Tapi kalau Memang dokternya sudah Yakin dengan Pengobatan bisa dikerjakan di klinik Ya munggu gitu Atau masnya mau Ke ini Second opinion dokter lain juga Boleh Yang jelas itu hepatitis Sudah Ini udah Apa spesifik banget sih ya Iya Soalnya gejalanya gitu ya Mas Deki Berarti kalau ini Sudah ke klinik mungkin Tadi dokter bilang Second opinion ya Maksudnya cari klinik lain Atau ke rumah sakit sekalian gitu ya Mungkin untuk bisa mengecek Sebetulnya Sudah sejauh apa barangkali gitu ya Dokter ya untuk kondisinya Nah kalau untuk Kalau memang itu Hepatitis gitu ya Kira-kira Sebenarnya penanganannya Seperti apa sih Kalau hepatitis itu Karena ini juga virus ya Virus yang menyerang Hepatitis itu Bisa disembuhkan Dengan Satu peningkatan Daitan tubuh Oke Kalau tidak ada infeksi lain Tidak ada infeksi tambahan Itu sebenarnya Belum perlu antibiotik Cuma cukup antivirus saja Kemudian Pola makannya juga harus betul Kurangi lemak Oh oke Tinggikan protein Dan kurangi lemak Supaya kerja Si heparnya ini Lebih mudah Atau lebih ringan Karena lemak itu Membebani kerja Si heparnya Si livernya Liver sama heparnya Sama Liver, heparnya hati Sama Oh oke Beribet Cuma kebiasaan heparnya Iya iya Gak apa-apa Maksudnya biar kita juga ngerti gitu kan Karena kan kadang sebagian ada yang Nyebut liver Sakit liver Apalah gitu kan Itu sebetulnya sama juga Sama Yang di ini ya Oke Seperti itu Mas Deki Kalau saya sih Begini ya Kalau misalkan itu memang Sudah benar-benar hepatitis gitu ya Karena tadi dokter sempat menyinggung Terkait dengan daya tahan tubuh Selain tadi Proteinnya dibanyakin Dikurangi lemaknya gitu ya Kalau memang nanti ada Sudah positif Check up ke dokter Hasilnya seperti itu Pastilah ada beberapa obat Yang memang harus dikonsumsi Iya betul Nah itu tetap dikonsumsi Sementara untuk Daya tahan tubuhnya Itu bisa diperkuat Dengan mengkonsumsi Bioaktifa Gitu Mas Deki Jadi Diminum berdampingan It's okay Wai kok ya Gak apa-apa Jadi misalkan Habis minum obat dokter Satu jam kemudian Nanti bioaktifanya Diminum Itu gak apa-apa Jadi silahkan Mas Deki bisa check up lagi Dan nanti Beli bioaktifanya Kita tetap sarankan Untuk selalu Apapun itu keluhan Anda Please welcome to the doctor first Gitu ya Jadi pertama Harus ke dokter dulu Supaya kita benar-benar ngerti Ada apa nih Di tubuh kita Jangan cuman Kata tetangga Atau Kita diagnosa sendiri Gitu ya Sok-soan jadi dokter Gitu kan Kata internet Sekarang pinter loh Saya baca Saya baca di internet Gini-gini Padahal gak sampai sejauh itu Nah sebetulnya Itu Praktis sih Iya Tapi kan Belum-belum tentu betul Nah Jangan ditelan mentah-mentah Istilahnya Karena kadang Beberapa penyakit Gejalanya hampir sama Iya Ya kan dok Ada yang seperti itu Nah takutnya Nanti kalau kita Mengira-ira sendiri Salah Terus justru Mengkonsumsi Makanan Obat yang salah Iya obat yang salah Makanan mungkin juga Malah yang harusnya Enggak dimakan Tapi tetap dimakan Nah itu kan Jadi repot Gimana Tambah repot nanti pastinya Oke Terus Untuk Yang lain lagi Ini ada siapa ya Selamat sore Ada Mbak Santi Mbak Santi Selamat sore Saya 23 tahun dok Mau tanya Beberapa bulan belakangan ini Saya mengalami Keputihan yang Bagi saya itu Abnormal Karena warnanya tuh Keruh Berbau Terus sering sekali Nyeri di perut Bagian bawah pusar Nyerinya Datang dan pergi Oh Riksa mantan aja Oh Ada yang cerah Datang dan pergi Terus Apa nih Tapi ketika nyeri Rasanya tuh Gak tertahankan Oh nyeri banget Berarti gitu ya Saya tuh sebetulnya Pengen sih Periksa Papsmir gitu dok Tapi takut Sebetulnya Saya itu Kenapa ya dok ya Terus Bagaimana Mengatasinya Apakah juga Perlu papsmir Terima kasih Ya Kalau kenapanya Kemungkinan besar Ada infeksi Di organ intim Ya Karena ada Keputihan yang Berbau Mungkin gatel juga itu Kemudian keruhnya ini Apakah berwarna putih Seperti susu Atau keruh-keruh Kehijauan Kalau putih Seperti susu Berarti sebabnya Adalah jamur Itu bisa Diatasi dengan Obat khusus Nanti Yang untuk jamurnya Baik itu Diminum Maupun ada yang Supositoria Jadi masuk ke dalam Organ intimnya Kemudian Kalau itu karena Bakteri Berarti ya mungkin Memerlukan antibiotik tertentu Jadinya harus dipastikan Itu sebabnya Apa dulu Kalau bisa sih Periksa aja Gak apa-apa Kalau memang Mau papsmir Lebih bagus Papsmir itu Tidak selalu Tidak melulu Untuk Menentukan Apakah ada Keganasan Atau CA Atau kanker Papsmir Juga bisa Menemukan Apabila ada Infeksi Jadi Kalau memang Nanti ditemukan Ada infeksi Biasanya Dokter menyarankan Untuk kultur jaringan Jadi tahu Ini tuh Jamur Atau bakteri Gitu Nah untuk Kalau Papsmir itu Berarti Dia dalam kondisi Apapun bisa Atau sebaiknya Kapan dilakukan Untuk papsmir Kapan pun bisa Kapan pun bisa Karena itu kan Swap keluar Jadi yang di-swap itu Cairan yang sudah keluar Sudah ada di luar Jadi tidak perlu Sampai ke dalam Rongga intim Tidak perlu Pas menstruasi Nunggu pembukaan Mulut rahimnya dulu Gitu Jangan lah Masa iya Papsmir Papsmin Oke oke Baik Gitu ya Untuk Mbak Santi Tetap harus Cek dulu Iya Nah saya mau menyapa dulu ya Sebelum break Ini yang sudah bergabung Ada beberapa Terima kasih Selamat sore Yang ada di Mana nih Radio Renjana 105,3 FM Kota Baru Karawang Hai Selamat sore Karawang gimana Sudah hujan atau belum Di Karawang Kemudian Juga yang mendengarkan Dari Pangaba FM Balikpapan Ya Balikpapan ini juga Gimana ya Balikpapan itu kan Deket sama Kayak Kayak buka jendela tuh Laut gitu ya Saya ingat banget Kalau waktu disana tuh dok Jadi kalau pas hujan tuh Gemuruh gitu Kayak berasa tuh Air tuh masuk semua Kedalam rumah Padahal gak ada apa-apa Iya maaf ya Rantau gitu ya Orang Jawa Ke Kalimantan Jadi Gak tau situasi Seperti apa Begitu pas pertama Kesana Hujan Sebentar aja udah Kayak orang ketakutan Gitu lah Setan Tolong ya Terus Ini ada siapa lagi ya Selamat sore Yang mendengarkan dari Radio Top Share Top FM Tuban Kemudian juga Radio Puspa Jaya FM Bojonegoro Terima kasih sudah bersama kami Yang bergabung di Facebook Sampaikan semua permasalahan Semua permasalahan seputar kesehatan Yang Anda alami saat ini SMS dan WhatsAppnya Di 0811-1922-3333 Atau sampaikan di kolom komentar Akun Facebook Aku dan Jamu Tetes Indonesia Kami akan segera kembali Setelah informasi berikut ini Sahabat sehat Tepung beras memiliki berbagai kandungan Yang bermanfaat untuk kesehatan Tepung beras memiliki kandungan Yang sama dengan beras utuh Beberapa kandungan di dalam tepung beras Di antaranya Karbohidrat Kalsium Protein Zat besi Dan vitamin C Ragam kandungan yang terdapat Dalam tepung beras ini Diketahui tidak hanya Bermanfaat untuk kesehatan saja Namun juga memiliki manfaat Untuk kecantikan Di antaranya Untuk mengatasi jerawat Mengurangi kadar minyak Berlebih pada wajah Menghilangkan noda hitam pada wajah Membuat kulit wajah Terlihat bercahaya Dan mengencangkan kulit wajah Tepung beras merupakan Salah satu bahan baku herbal Yang terdapat dalam Bioaktiva Herbal Flash Persembahan Bioaktiva Tes-tes-tes Jamu tetes Ya bioaktiva Produksi Unimax Power Baca aturan pakar Bioaktiva itu Jamunya jamu Tetesnya tetes Core of the core Jamu tetes Bioaktiva Tetesan alami Berjuta manfaat Bioaktiva Produksi Unimax Power Baca aturan pakai Yeah Mystery Video